ini ya muntrat ya oh muntrat ngerti dia kan namanya oke ini gak gede, gak gak pekso muntrat tuh ya tiga saja muntrat muntah muntah ya rasanya gitu aja ini ada kebocoran di cilinder head loh loh gak beres ini mas ini gak gas muncrat ini di ruang penampungan ini ya letak gas oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ketemu lagi dengan channel lunung otomotif ya mas bro channel lunung otomotif disini ya ini kulkas politron isinya kunci kunci-kunci full ya kunci-kunci full ini oke disini saya ingin memberikan sedikit ilmu buat kawan-kawan ya jadi untuk kawan pemula kalau master samin abaikan saja ya nah disini saya kedatangan asli ini kuake mas ya banyak sekali mau saya bikin video saya gak ada waktu gak ada luang untuk membuat video karena banyak pekerjaan ini kan masih pagi ini aja ada disini sekitar tiga hari ya baru saya garap ini ya orangnya saya kasih tahu soalnya kan bingkirnya kan tiap hari itu full penuh ya jadi harus bergiliran ya nah kemudian ini saja ya kehabisan oli juga ini gancet ini ya banyak sekarang kehabisan oli tapi kalau ini gak kehabisan oli tapi kehabisan air radiator awal mulanya ya oke nah kelukesan pelanggannya ini tentang n-mac ya kelukesannya gini mas motornya saya itu indikator milnya itu melotot staternya itu sulit ya seharusnya kan jenis motor-motor kayak gini tombol stater dipencetkan langsung nyala tapi ini sulit mas wis sangat sulit untuk menghidupkan motor oke ya nah katanya ini habis dari bingkir dapat tiga hari nah kemudian dipakai jalan mesinnya panas motornya mogok mesinnya panas motornya mogok wis pokoknya ketika mesin panas dipakai jalan tiba-tiba mogok ya mogok atau mesinnya mati sendiri digas itu seperti kekurangan bpm ya nggak mau digas ya kemudian didinginkan sebentar dikontak on dipaksa untuk hidup bisa hidup dipakai jalan bisa jalan normal lagi tapi nggak jarak jauh mogok lagi mesinnya oke perlu kesal gitu ya untuk customer saya nah disini akan saya jabarkan kepada teman-teman ya jika mengalami motor yang seperti yang saya garap ya kalau jenis OBT2 kalau ada kerusakan lampu minyak melotot ya disini saat kontak on nah lampu minyak kan nggak bisa mati nah ini ada kerusakan kerusakannya itu dimana yang pertama ya tidak saya fokus ke ini tidak saya fokus ke ini ya nah kemarin kan saya uji coba saya cek ya sudah saya cek kemarin oke pak ternyata ini radiatornya sammen itu pecah ya pecah yang akhirnya eh ini tak solder ya tak solder Alhamdulillah ini kuat tapi ada rembesan disini mas nah ada rembesan disini air radiatornya jadi saya suruh apa beli baru sudah sudah beli baru ya oke awalnya banyi radiatornya habis radiatornya ini pecah ya dan rembes dari sini ini ketika disini saya lem ya saya lem ternyata rembes dari sini setidak saya teruskan awal mula motor ini kehabisan air radiator katanya sudah dari bengkel ya sudah dari bengkel itu dapat tiga hari cuma ganti ini soket dari sepul ya soket dari sepul cuma diganti ini saja nah tapi tidak dianalisa dengan detail ya maksudnya analisa dengan detail itu gimana nah air radiatornya itu habis ya air radiatornya itu habis sangat habis kering ya kemudian saya kasih air kolam nah lah kok bocor kok ini ini suwek mas suwek ternyata kemudian saya lem saya solder saya kasih air radiator rembes dari sebelah sini rembes dari sebelah sini kemudian saya coba ya karena apa motor ini overhead ya overhead motor ini overhead yaitu kehabisan air radiator mungkin bengkel sebelumnya itu analisanya kurang bagus ya rismunai ketelitiannya samehan analisanya samehan kalau nggak motor pastikan itu bener-bener motor itu normal gak normal jangan dikasihkan ke orangnya ya nah terus saya suruh beli ini mas radiator baru tetep motor sulit dihidupkan ya contohnya kayak gini ya ini kontak on ya kontak on milnya tetep nyala ntar kita cek kerusakannya apa saja nah seharusnya saat kontak on tombol starter dipencet ini nyala ini nggak mau nyala ya loh lama lama sulit untuk hidup nah sulit untuk hidup ya sulit untuk hidup nah dan ketika motornya ini sudah panas air radiator itu nyembur dari sini ya air radiator nyembur dari sini kalau ini ditutup air radiatornya nyembur ke sini saat mesin panas nah kalau ini ditutup air radiatornya nyembur dari selang ini kalau ditutup semua ya nyembur dari selang ini saat mesin panas Akan saya videokan ya Nah Saat nyemburnya Nah nyemburnya bagaimana masa motornya gak bisa dihidupkan Tenang saja akan saya paksa untuk hidup ya Oke Ini analisa bingkir sebelumnya ini kurang detail ya Cuma mungkin motor saat dipakai jalan jauh Mati Dipakai jalan jauh mati ya Mesinnya cepat panas Itu namanya overhead Karena apa Banyu radiatornya kan kehabisan Banyu radiatornya kehabisan Saat mesin panas motornya tiba-tiba mogok Kemudian didinginkan Dihidupkan lagi bisa tapi maksa hidupnya ya Kemudian saat perjalanan jauh mogok lagi Nah digantilah ini Soket CKP entah apa saja yang diganti Kemudian Milnya yang melotot Di atas itu tidak di Tidak dihiraukan ya Katanya gak punya alat Bilangnya customer saya yang bawa motor ini Oke Oke Yang pertama kita akan cek Ini sudah saya analisa mas ya Kebocoran di Banyu radiator Di radiator sini kebocoran Itu sama bingkirnya dibiarkan saja Wah parah ya Karena kan Kehabisan Banyu radiator Disini Yuga Gak muncrat Banyu radiator gak 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 lewat apa Gak muncrat Walaupun mesin diajak Oh anas itu gak muncrat Eh mesin cepat panas Nah ketika Ini saya isi air radiator Wah muncrat Tengok gini 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 Disini Muncrat Muncrat Saat digas muncrat Muncrat Ntar saya videokan Oke Lanjut saja ini Misalnya ini Motornya Cek dulu Kita diagnosa dulu ya Banyu Banyu Ngerti ya Oke Kita videokan Kerusakannya apa saja Kok sampai Parah Motornya Staternya sangat sulit Kalau staternya sangat sulit Kalau menurut saya Itu adalah Air radiator Masuk ke ruang Pembakaran ya Oke Kita diagnosa dulu Kerusakannya apa saja Oke Oke Masuk Jenis sonda Kalau saya Tengok gini Alat ini ya Tengok gini Tengok gini Tengok gini Tengok gini Tapi Tengok gini Harus detail Harus detail Dari mana Motor ini Kok bisa mogok Sering mogok Saat mesin panas Ya saya cek Itu nih mas Air radiator Ini air radiator Kosong Plong Air radiator Kosong Plong Sama mekaniknya itu Tengok di cek Tengok diisi Seharusnya diisi Ini Keringan Keringan Banyu radiator Tapi kalau memang Diisi Ini gak akan Apa namanya Gak akan bertahan lama Langsung muncat Dari sini Saat mesin panas Walaupun gak mesin panas Diisi dari sini Milih di sini Ini sudah saya Kemarin saya uji coba Untuk Lim Nah ternyata Saat mesin panas Bocor dari sini Ya wih Gak tak tutup Tak suruh Beli baru Oke Kita lanjut Kita cek sejarah Kelusakannya Apa saja Oke Matikan kunci kontak Kita matikan Kita hidupkan Kontak on Ya Kita tekan enter Nunggu Kita cek Sejarah kerusakannya Apa saja Oke Membaca kode kerusakan Kita tekan enter Kita Membaca sejarahnya Sejarah kerusakan DTC Mohon Tunggu sebentar Nah di sini ya Ini ada Oppo ini The charging Voltage Ya Berarti Not Fokus Fokus Kemudian Ini ada ISC ya Kompres Kompensasi Menempel Batas atas ISC nya itu Bermasalah Ya ISC nya bermasalah Berarti Banyak faktor Ini ntar ya Ada ISC Ada Akinya Drop Portasenya Kemudian Ini ada kode 244 Mesin sulit dinyalakan Kondisi tidak terdeteksi Mesin sulit dinyalakan Memang ya Kemudian ada 245 Terdeteksi Mesin mogok Nah Mesin mogok ya Itu saja Berarti ini Pengisian tidak normal Atau Akinya itu Tidak Normal ISC Kemudian Mesin sulit Mesin sulit dinyalakan Ya Kondisi tidak terdeteksi Bener Terdeteksi Mesin mogok Ini kan ada Apa namanya Coba kita Hapus ya Coba kita Hapus Bisa 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 Kembali 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 Menghapus Arah bawah Coba kita Hapus Apakah hilang itu Milnya ntar ya Kita Hapus Yes Nah Limilnya Kan hilang Sudah ya Penghapusan Berhasil Oke Limilnya Melototnya Hilang Oke Jadi Ntar akan kita Cek yang namanya Yang ada Disini Tadi ya Ini kita lepas dulu Kita paksa Hidupkan motornya Mas ya Kita paksa Hidupkan motornya Tontak on Kita paksa hidup Sampai Samen ngerti itu Terusakannya Apa saja Ntar akan saya Berikan video Kelanjutan tentang ISC juga Ini kan Sudah kita Hapus Jadi sudah hilang Apakah milnya Melotor lagi Atau enggak Itu ya Kalau milnya Melotor lagi Berarti kita Scan ya Kita cek Motornya Sulit Dihitupkan Motornya Sulit Dihitupkan Sampai drop Gini Memang Motornya Sulit Dihitupkan Ya Taruh Disini Tak Paksa Hidup Motornya Motornya Hidup Maksa Oke Kita akan Cek Air radiatornya Ya Luclak Apa enggak Saat mesin Panas Dikit Adem Panas Kita tunggu Mesinnya Panas Dulu Kalau ini Mati Kita tahan Jangan sampai Mesinnya Mati Kalau mesinnya Mati Staternya Itu Sulit Lagi Kita Kita Tahan Saja Kita Turgu Saja Oke Saat mesin Panas Kita Gas Apakah Muncrat Atau Enggak Disini Mer Saja Saja Saj Saja 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 Terima kasih telah menonton! 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 Okey. Ini saya tutup ya, karena musra di sini. Sekarang akan muncrat di sini. Nah, ini lho. dulu dulu ya ini tak kasih ini musrat mas sampe lihat ya lontek mana yang yuk lontek ya katakan aja gimana ini ini gak beres sih yuk fokus nah ini lho 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 gak beres ini mas ini letak gas ngucrat ini hukunya anteng ini di ruang penampungan ini ya letak gas gak beres ini kalau disini saya tutup ya kalau disini saya tutup maka keluar dari sini lho gitu lho ini lho yuk keluar yuk kita liat gitu keluar yuk dari selang ini selang angin-anginnya dari setok air radiator ya tak kasih ya sampe ngerti diw ya ngerti diw itu untuk kawan-kawan saya minta doanya agar saya enggak batuk ya waduh batuk yang enggak anulik obat apakah kita coba batuk yang pancetai memang ini oke untuk motor kedatangan motor ini ya NMAX sulit dihidup kan memang sulit ada sejarah kerusakannya sudah saya hapus bisa bisa mati ya bisa hilang ya tapi kita cek muncul lagi enggak enggak milih simulated tidak muncul lagi alhamdulillah berarti ini akan kita karena kemarin saya cek ya kemarin itu saya cek itu suhunya itu di atas 100 ya itu 112 116 kalau enggak salah 116 saya cek di scanner suhu apa air radiatornya temperaturnya itu loh ya wesh enggak beres sih ternyata saya cek apa radiatornya pecah ya pecah jadi kosong banjur radiator kosong plong yang akhirnya motor di pakai jalan jauh itu mogok nah kemudian dihidupkan lagi bisa tapi nunggu mesin agak dingin ya paksa hidupnya enggak langsung jreng ya itu karena wesh terlambat ini terlambat topok isi air kolan radiator jadi overhead ini mas ya ini sekalian akan saya bongkar dulu ntar kalau selesai dibongkar itu di anu silinder copnya apa namanya blok sama headnya itu dibobot ntar ya oke ini biar dibongkari dulu mas ya wesh menonton wesh wesh cara-caranya kayak apa silinder copnya mulet gara-gara kehabisan air radiator karena bengkel sebelumnya tidak memenuhi syarat SOP ya pengecekan detailnya itu bagaimana ya oh ini motor ini tanpa radiator apa memakai radiator ya non radiator atau tidak itu enggak di cek soalnya kalau memang mekanik itu pengecekan itu semua harus dilakukan ya mulai dari service ringan itu apa saja air radiator harus dicek juga service ringan dimana ngeceknya harus ngetapnya kan ini ada lobangnya di bawah ini nah ini ada lobang di bawah radiator nah ini untuk untuk nguras nguras air radiator yang di dalam sini ya airnya ya harus wajib pergantian tak berapa tahun sekali gitu ya tapi ini terlalu ini mungkin mekaniknya syukur-syukur iso dan-dani tapi enggak ngerti cara kerja setiap motor itu bagaimana yang penting sammen harus detail ya harus tahu cara kerja motor ini bagaimana oh radiatornya ini gimana kemudian injektornya gimana full pumpnya gimana sammen harus tahu semua ya jadi agar kerjaan sammen itu memuaskan motornya awet-awet punya orang ya tidak bolak-balik mari toko bingkir kini pindah bingkir kini pindah bingkir kini lagi ya itu namanya tidak tanggung jawab sammen tidak amanah kerjanya ya oke ben dibongkar dulu pembongkaran seperti biasa pokoknya orang bau yang ganggu-ganggu sammen bongkar dilepasin semua ya ya segitu saja oke disini habis dari tukang bubut mas ya habis tukang bubut habis dari tukang bubut sudah dibubut ya nah contohnya kan ini ini kena ini enggak ya jadi otomatis ini kurang apa kurang rata gitu loh mas ya itu sammen sammen lihat ini fokus fokus udah henti fokus program fokus kamera air nah gitu mas ini kan gak kena yang samping-sampingnya ini kena kanal kirinya ya oke jadi kalau kita bubut itu tidak usah kita amplas di atas kaca atau di atas keramik yang rata ya habis langsung nah ini sudah habis pasti rata kalau dari tukang bubutnya mas ya oke biar saya pasangi dulu ini setelah saya pasangi ya kemudian akan saya rakit rakit seperti biasa baik sementing sammen rakit memang tidak saya videokan karena untuk merakit itu sammen kalau teliti kalau apa masangnya gak keliru ya gak mungkin yang penting topnya itu bener ntar ya oke pasangi dulu platnya sama nongetnya ya bada lanjut hasil akhir ntar dicoba oke untuk packnya mas bro ya ini kan pack bekasnya ya sudah dilem-lem sama orangnya sama mekanik sebelumnya dan disini saya mempunyai pack baru merek apa saja yang penting bagus ya yang penting bagus ada warna hitamnya ada lapisan gitu loh ya kayak gini kita ambil dulu nah pastikan kayak gini ya packnya ya pack silinder copnya pastikan hitam pekat ya jangan yang putih kalau yang putih ntar kita ngelim lagi ya pastikan kalau yang ini wais hancur ini pas bekas dipasang kembali kalau saya ya saya pastikan semua kalau pemasangan itu ready dan kualitas gitu ya ini mau saya pasang ya ini ya mau saya pasang dulu pokoknya pakai pastikan pakai hitam selesai selesai kurang titik mari kabe ya tegalan bos kita 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 parah bos bos ya oke apa yang aneh ya 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 ini parah-parah pada hongkong ini hmm, lakaran ini lakaran ini, keret asyik muning ini oke, hasil akhir motor ini sudah selesai mas ya kemarin yang sudah ganti radiator ya sudah dibongkar sama bolsi ini dibobot lagi antara silinder cop nya ya sekarang aman air radiator nya oke oke ya, ini mesin panas mako ya nah ini kalau di gas ini, kalau mesin panas disini biasanya akan masih nyebur, jurat, jurat gitu ya sekarang aman ini aman jangan lupa ini coba kita ini ditutup video awal ketika ditutup di gas oke, aman aman ya oke tentang air radiator muncrat dari radiator sini, tutup sini kemudian ini ditutup muncrat toko gini ketika ini ditutup muncrat toko gini masalahnya cuma silinder cop nya yang mulet ya, karena radiator nya kan orangnya wes bocor, wes digayai ketika banyu radiator mulet akhirnya tak suruh beli baru ya kemudian bongkar mesin silinder cop di amplas ya pok, dibobot ya takkan bobot wes arah-arh, kayak aman wes ya oke statorannya juga aman ya oke ya oke oke aman oke, motornya aman oke oke, saya akhirnya sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pegel bos ke sore oke ini penampakannya binggile mas nunung ya oke tuh bos bannya ada di atas tapi insya Allah minggu depan sudah pindah ya saya pindah lagi oke 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 ini ini penampakannya apa ini ini penampakannya penampakannya bos tuh sampai kemeringet bos ya nah ini ini kita ingin ini pokok sejarah kusaha ini tidak ada jadi dipakai jalan jauh mogok ini juga gampang ini bisa durung oke 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 mari ini mau makan bos mau makan ini aku nyelaknya video hasil akhir ya makan pun ini bos loh tempe kacang ambik apa ini ambik rambu usah ini jelas ganti ini mas bt ya bt jelas ganti ini rotak rotak filter ambik anuis gampang kok ya oke saya akhir sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jauh jauh subscribe bos